Hai, aku Wira dan ya selamat datang di channel Wirenda So, saya udah lama banget gak ngaput temen-temen ya Udah sekitar 10 hari lebih atau bisa dibilang lama banget lah kayak channel mati udah Ya, BTW itu karena lagi hari raya idul fitri temen-temen ya Saya lagi ya you know lah Oke lah temen-temen, jadi kalau suara saya agak aneh disini agak berubah Itu karena saya lagi demam, idul saya lagi sumpah banget ini sumpah Terus ya kali ini saya bakal nge-review sebuah shader namanya adalah shader JSPE temen-temen Shader JSPE Realistis Shader ini itu adalah sesuai request dari temen-temen kita temen-temen Tapi shader kali ini tuh beda Beda dari shader yang lain-lainnya Kenapa beda? Karena shader ini itu support untuk RAM 1-2GB Itu artinya buat kalian yang punya HP yang low device Atau artinya HP kalian itu gak punya spek yang begitu kuat Untuk main Minecraft apalagi ditambah shader Tapi shader kali ini itu support banget temen-temen Artinya kalian bisa makai shader ini walaupun shadernya realistis Oke kalau begitu sebelum kita lanjut ke videonya Bagi kalian yang baru aja datang ke channel saya Atau baru nemu channel saya Saya minta kebaikan kalian untuk subscribe channel saya Dan juga like video saya kali ini sebanyak-banyaknya temen-temen Jangan lupa di subscribe ya Dan follow juga instagram saya di Nah bagi kalian yang udah subscribe yang udah like dan yang udah follow Saya ucapkan terima kasih banyak Kalau begitu ayo kita mulai ke review lengkap shader JSPE hari ini Bagian yang pertama yang kita bahas disini adalah untuk pohon temen-temen Ya tepatnya di bagian daun Disini bisa kalian lihat bahwa shader JSPE ini bisa dikatakan realistis Karena daunnya itu loh Memiliki animasi Seperti goyangan-goyangan Seperti ditiup angin temen-temen Jadi kesannya itu seperti kita lagi bener-bener di dunia nyata Dan kita itu lagi melihat pohon yang ditiup angin Ya kesannya bakalan goyang-goyang kayak gini temen-temen Ya seirama semuanya Terus kalau untuk di bagian log atau di bagian batang pohonnya Kita lihat disini Gak ada yang diubah temen-temen Kecuali dari pencahayaan shader JSPE ini Atau pencahayaan dari mataharinya yang bersifat dark Pencahayaan dark ini membuat batang lognya atau batang pohonnya itu kelihatan lebih gelap Namun tetap jelas gitu temen-temen Jadi udah agak perfect gitu lah Dan ini efeknya juga karena shadow dari daun pohonnya temen-temen Tapi kalau ditaruh tempat biasa dia gak bakal segelap ini Ini karena efek dari shadow darknya temen-temen Nah berikutnya untuk di bagian rumput Di bagian rumput ini sama halnya kayak di bagian daun Dia itu memiliki animasi goyangan yang ya membuatnya kesannya itu seperti realities banget Dan juga gerakan dari daun dan pohon atau dari daunnya itu sama banget temen-temen Jadi udah kayak satu irama daun goyang dan rumput juga bakalan goyang Perfect banget sama kayak ditiup angin gitu lah Nah tapi jika kalian memakai shader JSPE ini dan kemudian terjadi hujan Goyangan atau animasi dari daun dan rumputnya bakalan kelihatan lebih cepat lagi Dan ini gak bakalan terlalu terlihat temen-temen Kecuali kalian melihatnya dengan seksama ya temen-temen Dan saya kasih tau lagi bahwa shader JSPE ini bener-bener worth it untuk dalam keadaan hujan Artinya kalau kalian pakai shader ini dalam keadaan hujan Dia itu masih worth it temen-temen Pencahayaannya mulai dari awannya yang kelihatan perfect itu temen-temen Dan dia kelihatan bener-bener kayak mendung Terus pencahayaan dari shadernya juga masih bekerja gitu loh Gak kayak shader yang kemarin pernah saya bahas Dan dia gak bekerja saat hujan temen-temen Tapi di shader JSPE ini masih worth it untuk dalam keadaan hujan Berikutnya untuk di bagian dirt atau grass Ya di bagian tanah Di sini ya gak ada yang diubah Kecuali sama seperti saya bilang di bagian batang pohon tadi Yang di bagian lock Dia itu cuman kena shader dari pencahayaannya yang dark Membuat block ini kesannya itu lebih dinamis gitu temen-temen Bisa kita lihat bahwa beat kotak-kotak yang dari tanah ini Kelihatan jelas banget temen-temen Nah makanya saya bilang walaupun pencahayaannya itu gelap Dan ya pencahayaannya itu dark Cuman blocknya kelihatan lebih jelas temen-temen Lebih ya gak buatnya kesannya jadi malah terlalu gelap Dia malah lebih perfect kayak gini Dan lebih jelas blocknya Selanjutnya untuk bayangan atau shadow dari shader JSPE ini tuh Kelihatan lebih rapi temen-temen Dan dia itu juga tergantung kepada pencahayaan dari mataharinya Kalau dia bener-bener kena cahaya matahari Blocknya atau benda-benda di sekitarnya itu bakalan lebih cerah Namun kalau dia terutup daun atau block-block lain Dia bakal kelihatan lebih gelap Jadi kayak bener-bener real Tergantung pada si mataharinya Itu bener-bener perfect banget sih Berikutnya untuk di bagian sand atau pasir Jika kena cahaya matahari secara langsung Dia bakal cerah banget kayak gini Dan kalau dia tertutup oleh daunan Atau dia berada di daerah yang banyak bayangan Dia bakal gak terlalu cerah temen-temen Terus tuh di bagian air bisa kita lihat Ya seperti shader realistis biasa-biasanya Dia itu bakalan kelihatan lebih cerah banget Dan untuk shader ini tuh Dia kelihatan lebih fresh dan tembus pandang temen-temen Bener-bener clear banget airnya Jernih banget Tapi sekali lagi airnya belum memiliki animasi dari luar Sama kayak shader sebelumnya Namun jika kita masuk ke dalam Ya sama aja temen-temen Dia bakalan kelihatan lebih fresh Lebih clear dan lebih cerah temen-temen Di dalamnya Dan ya kelihatan lebih perfect lah Tanpa memakai shader temen-temen Jadi kalau kalian memakai shader ini Airnya bakalan cerah kayak gini Kemudian untuk di bagian langit Ya kita bahkan bahas untuk matahari Untuk matahari ini Cahayanya itu bener-bener kerasa banget temen-temen Cerah banget Kayak ya bener-bener silau banget lah Dan dia ada semacam animasi di bagian tepi-tepi sini Kayak ada cahaya seperti pelangi gini temen-temen Ya itu kayak silau gitu lah Intinya kalau kalian pakai shader ini Kalau kalian lihat matahari bakalan bener-bener cerah banget Dan silau ke mata kalian Lalu untuk di bagian awannya temen-temen Untuk di bagian awan disini Realistis banget Kayak awan di dunia nyata Kalian putuh terus di copy paste Dan taruh di shader minecraft Bener-bener perfect banget temen-temen Awannya kerasa jelas banget Dan pas lah perfect jadinya Saturasinya juga perfect temen-temen Jadi sesuai dengan matahari dan awannya Selanjutnya untuk di bagian box Sama seperti di bagian lock dan dress tadi Gak ada yang terlalu special temen-temen Kecuali dari pencahayaannya yang bersifat dark Atau pencahayaannya yang gelap Membuat kesan dari blok-bloknya ini Kerasa lebih dinamis Dan saturasi warnanya itu lebih kelihatan doff Artinya dia bakal kelihatan seperti ini temen-temen Dia gelap namun Gambar atau blok-blok dari masing-masing ini Terlihat lebih jelas lagi Lalu untuk di bagian mob Tepatnya di bagian mob hewan Gak ada yang diubah Sama seperti di blok tadi Cuma pencahayaannya saja temen-temen Jadi membuatnya kesannya lebih gelap temen-temen Tapi tetap jelas Dan seperti inilah kelihatan Hewan-hewan mob Yang kita pakai Jika kita menggunakan sedar SVE ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya untuk di nether Atau di nether portal Di dalam dimensi nether portal Dia itu bakalan kayak gini temen-temen Benar-benar support banget Kenapa saya katakan benar-benar support banget Karena dia kelihatan lebih fresh Lebih cerah banget Walaupun di overworld Atau di dunia biasa Dia kelihatan cahaya Pencahayaannya itu dark atau gelap Cuma untuk di bagian nether Dia kasih kita lebih cerah temen-temen Jadi kalau bagi kalian yang suka Untuk berpetualang di dalam nether Dan juga ingin menjelajahi nether Sangat worth it banget Kalau kalian menggunakan Shader JSBE ini Karena dia bakal cerah kayak gini temen-temen Jadi mempermudah kalian untuk berpetualang Atau mencari hal-hal yang kalian butuhkan di nether temen-temen Dia bakal perfect banget Cerah dan worth it worth it banget lah Ya untuk pembahasan terakhir adalah Di bagian nportal Atau di nether Ya di bagian nether temen-temen Disini adalah salah satu kelemahan terbesar Dari shader JSBE Dimana untuk di bagian nportal Atau di nether itu Sangat-sangat tidak worth it Kenapa? Karena bisa kalian lihat bahwa Di langit nether itu Ya kayak pecah-pecah gitu Kayak siaran macet Sumpah gak tau lah Itu kenapa Atau karena HP saya Atau bermain shader kayak gini Tapi yang jelas itu Benar-benar mengganggu banget Gak sesuai Jelasnya Seharusnya langit di atas N itu gelap Gulita sama sekali Gak ada cahaya Dan dia benar-benar hitam banget Ini malah jadi Abu-abu Dan Ada titik-titik gitu Sudah sumpah Gak bagus banget Jadi dia bakal gak worth it Untuk di nether Jadi bagi kalian yang Pencinta Berjalan-jalan di nether Ini gak bakalan sesuai Sider JSBE ini Tapi kalau kalian suka Di nether Dia bakal sesuai Karena di nether ini Benar-benar Gak tau lah Aneh banget sumpah Tapi untuk di bagian block Untungnya masih sehat Dan juga di bagian Dragon Itu masih sehat Juga temen-temen Nuntung aja Kalau memang gak sehat Ini benar-benar Gak worth it Ya kalau begitu Inilah akhir dari videonya Jadi shadernya Kekurangan yang terbesarnya Ada disini temen-temen Ya Bagi kalian yang mau download Silahkan aja Cek link Yang ada di deskripsi Temen-temen Ya itulah tadi Pembahasan dari shader JSBE Realistis Yang dapat saya bahas Kali ini Bagi kalian yang punya saran Atau tangkapan Tentang video saya Kali ini Dan juga bagi kalian Yang pengen shader Kalian saya review Atau apapun Yang pengen saya review Silahkan Kalian taruh Di komentar Atau kalian DM saya Di instagram Dan Jangan lupa Makanya follow instagram Saya di Edwin Wieranda underscore 23 Nah berikutnya Saya bakal bahas shader lagi Temen-temen Ya Tapi shader yang lain Temen-temen Ya kalau begitu Terima kasih Untuk kalian yang Udah nonton video saya Dari awal sampai akhir Dan sampai disini Kalau begitu Jangan lupa ya Untuk di subscribe channel saya Bantu saya Sampai di seribu subscriber pertama Dan juga Jangan lupa juga Like video saya ini Sebanyak-banyaknya Dan follow instagram saya Di Edwin Wieranda underscore 23 Temen-temen Oke kalau begitu Terima kasih banyak kalian Yang udah mau Join disini Atau mau nonton video saya ini Kalau begitu Saya Wieranda Sampai jumpa lagi Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa lagi